Negara yang maju dan sejahtera kalau rakyatnya terpecah, negara maju rakyatnya pasti bersama-sama bersatu membangun negaranya. Tidak ada negara maju dimanapun yang rakyatnya pesimis, negara yang maju dimanapun pasti rakyatnya optimis, betul? Tidak ada negara maju dan sebab itu muda besar untuk Indonesia maju adalah rasa optimis yang besar. Tidak ada negara maju dan sebab itu saya mengajak pada sore hari ini jangan sampai ada rasa pesimis. Yang terus kita kebarkan adalah rasa optimis, optimis untuk maju, betul? Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kita ini sudah masuk ke dalam negara yang namanya G20, negara dengan ekonomi terkuat. 20 negara dengan ekonomi terkuat. Tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat empat besar di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.